Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin membuat atau menggambar holiday vector yang mana untuk kali ini saya akan menggambar ilustrasi sederhana bertema christmas ya jadi nantinya juga di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara share share vector yang telah kita buat di adobe draw kemudian kita langsung bisa sharenya ke adobe ilustrator langsung jadi setelah kita kerja di sini di adobe draw nantinya pas selesai di kerja langsung kita share secara otomatis langsung di adobe ilustrator ya ini ada beberapa sketch saya yang telah saya buat sketch saya ini saya buat di sketchbook pro jadi bukan saya buat di adobe draw tetapi saya vectorize di adobe draw karena saya turunkan dari opacity nya jadi sebenarnya ini sudah ada beberapa yang saya buat sketch saya tadi ada ini ada lonceng ada daun ada boneka salju ada ginger bread atau apa ya kue jahe sekarang saya akan menggambar ini formen 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 tongkat jadi hasil dari adobe draw ini adalah vector ya jadi sebelumnya video ini adalah video lanjutan dari live karena sinyal tidak bagus jadi kita lanjut secara offline saja ini permen permen tongkat jadi saya tidak akan menggambar semuanya sampai selesai tapi sekedar ingin memperlihatkan bahwa sebagai seorang microstucker kita bisa memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk memudahkan kita menghasilkan vektor salah satunya ipad ini jadi ipad itu saya kira menjadi salah satu alat atau fasilitas yang sangat bermanfaat bagi desainer utamanya desainer grafis untuk menghasilkan karya-karya yang sifatnya spontan nah ini yang saya buat adalah ilustrasi vektor di adobe ilustrator adobe draw merupakan salah satu produk adobe yang bisa terintegrasi langsung ke adobe ilustrator jadi saya akan menggambar satu lagi contoh ini kita akan menggambar kado ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini ilustrasi sederhana saja nanti kita bisa percantik lagi ketika kita kirim di adobe illustrator jadi kalau di microstock ini maksudnya tema hand round atau sketch nah begitu nah ini sudah jadi kado gif sudah selesai kado nya dilihat dari atas disini sudah selesai nah jika sudah seperti ini nah bagaimana caranya kita share sehingga faktor yang kita buat di adobe log ini bisa langsung terbuka di di adobe illustrator ya jadi jika teman-teman menggunakan adobe illustrator yang berbayar berlangganan maka ini lebih mudah lagi share nya karena share nya itu terjadi secara spontanitas jadi pas di share disini selesai terus terbuka di adobe illustrator tapi kalau teman-teman menggunakan adobe illustrator yang membacakan ya dia share nya lewat adobe id juga disini kalau ini kalau ini ini share nya lewat credit cloud file spdf tapi kalau kita menggunakan ada illustrator yang berbayar atau berlangganan langsung kita share disini kita bisa pilih illustrator cc atau photoshop cc nah langsung otomatis nanti akan langsung terbuka nanti saya akan perhatikan saya selesaikan dulu ya oke ini sudah selesai beberapa icon sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara share nya sebelumnya saya sambungkan ke wifi dulu kalau sudah tersambung ke wifi oke sudah tersambung sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara share hasil ilustrasi dari Adobe Draw ini langsung ke Adobe Illustrator oke saya akan arahkan dulu videonya ke langsung ke layar Adobe Illustrator Illustrator di visi jadi caranya untuk meng-share vector di Adobe Draw ini langsung terbuka di Adobe Illustrator jadi saya menggunakan Adobe Illustrator yang berlangganan jadi saya share nya pakai cara ini ini langsung ke sini tinggal tekan seperti ini ini sudah tersambung ke wifi nah ini akan berputar-putar kita tunggu sampai selesai kita lihat bersamaan antara layar iPad dan layar Adobe Illustrator nah ini sudah selesai terkirim kita tunggu beberapa saat dan langsung terbuka di Adobe Illustrator nah ini 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 langsung terbuka ini bisa langsung kita edit kita warnanya nah ini sudah selesai oke jadi kalau masih ada teman-teman yang bertanya apakah hasil dari Alburo ini berupa vektor atau big map ya jawabannya adalah ini langsung vektor untuk share nya yaitu dengan cara merugakan kontrol save saja di iPad kita nah ini sudah langsung terbuka oke jadi mungkin sekian sedikit tanpa pengetahuan tentang Adobe Draw atau satu aplikasi di IOS aplikasi vektor yang sangat recommended buat teman-teman yang suka atau hobi membuat hand round vektor atau visualization vektor ya mungkin saya cukupkan dulu video kali ini karena saya melanjutkan holiday vektor ini atau yang berteng christmas ini ini sekian dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya jika teman-teman ada usulan video atau ada pertanyaan terkait video yang telah saya buat silahkan teman kirimkan di komentar video ini oke saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Lami Kurskak Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum